Orang-orang yang dikhususkan Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan Orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang memiliki karakter berbeda Dan Tuhan itu mencari orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda di hadapan Tuhan Beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu kita pernah belajar bahwa posisi kita di dalam Kristus Itu adalah, kita pernah belajar tentang posisi kita di dalam Kristus Bahwa kita ini adalah orang-orang yang memarisin hak-hak surgawi, perkara-perkara harta surgawi Tetapi banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ke gereja, pelayanan, sudah melayani Tuhan Sudah ngaku Kristen, sudah dibaptis selan, sudah disering didoain pendeta Mungkin sudah rebah berkali-kali Sudah berbahasa lidah mungkin Tetapi masih memiliki mental seperti orang-orang dunia Seperti orang-orang dunia Karena kita bisa duduk di gereja, tetapi hati kita dan sikap kita itu seperti orang dunia itu bisa Seperti orang Israel Orang Israel sudah keluar dari Mesir Tetapi Mesir susah sekali keluar dari orang Israel Coba Bapak Ibu buka di bilangan 11 ayat yang ke-15 Bilangan 11 ayat yang ke-15 Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir Dengan tidak membayar, tidak bayar apa-apa Kepada mentimun dan semangka Bawang pray, bawang merah, dan bawang putih Perhatikan ini kata-kata orang Israel ini Ketika dia dibawa ke Padanggurun untuk menuju Tanah Perjanjian Bahwa Tanah Perjanjian itu pernah penuh susu dan madunya Tetapi yang diingat-ingat adalah masa lalu Bahwa dia itu makan gratis Tidak bayar apa-apa Terus maunya enak-enakan Padahal Bangsa Israel itu dibawa tekanan Mesir menjadi seorang Buddha Kalau Bapak Ibu lihat lagi di bilangan 14 ayat yang ketiga Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini Supaya kami tewas oleh pedang Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah kami lebih baik pulang ke Mesir Bayangin Terus kita buka bilangan 20 ayat yang ke-5 Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Untuk membawa kami ke tempat celaka ini Yang bukan tempat menabur tanpa pohon arah Anggur, delima, bahkan air minum pun Tidak ada Mereka sudah keluar dari Mesir Tetapi hatinya tetap di Mesir Nah banyak loh orang-orang Kristen yang hari ini Yang ngakunya orang Kristen Tapi cara pandangnya Cara bersikapnya Kelakuannya seperti orang-orang duniawi Masa lalu yang dipakainya Kalau bangsa Israel Yang dipilih Tuhan Untuk dibawa ke tanah perjanjian saja Masih ngotot seperti itu Masih ingin di Mesir Kalau itu ditulis Berarti Seperti itu ada hari ini Kelakuannya orang-orang Kristen hari ini Berapa banyak dari kita ini yang memiliki mental gratisan Mental gratisan tuh Maunya gratis Berapa banyak kalau Berapa banyak dari kita ini kalau Oh ada yang ulang tahun Atau Nah makan Traktir dong Gua dong Traktir dong gua Pengen dibayarin Pengen gratisan Dengar nih Bapak Ibu Kalau kita memiliki mental Seperti orang Israel Yang mati di Padanggurun tadi tuh Maunya makan bawang pre Bawang bombay Ikan Tidak membayar apa-apa Gratisan Tetapi Sebenarnya Mereka sebenarnya bermental Buddha Nah orang-orang yang bermental seperti ini Mana mungkin bisa diberkatin Tuhan Dan ujungnya toh Orang-orang itu yang Umurnya di atas 20 tahun kan dihabisin Di Padanggurun Mati Tidak masuk tanah perjanjian Bahkan Musa Dan Harun pun Tidak masuk tanah perjanjian Hanya Kaleb Dan Joshua Yang lebih tua Sisanya Di bawah 20 tahun Jadi ada beberapa mental Yang sering menghalangi Berkat Tuhan itu datang kepada kita Kita tidak bisa berpikir lagi bahwa Aku maunya yang gratisan Berapa banyak dari kita Seperti itu Traktir dong Kalau aku ulang tahun Ayo bayar makan Saya ini Sudah Dibukakan banyak pengertian Pembayar tentang firman Tuhan Saya kalau makan bareng-bareng begitu Saya lebih Nggak enakan Saya ingin bayarin Kadang Nggak enak itu Tapi beberapa orang Yang sudah kebiasaan Bertahun-tahun Berbulan-bulan Berkali-kali Bahwa kan kalau Makan bareng-bareng Kalau waktunya bayar-bayar Dia ke toilet Dua jam Nggak balik-balik Berapa banyak seperti itu Ada yang Minta dibayarin Minta digratisin Itu adalah mental budak loh Itu adalah mental duniawi Kita sebagai orang percaya Nggak bisa memiliki sikap-sikap seperti itu Kita adalah imamat yang ngerajani Posisi kita adalah imam Sekaligus raja Kita bukan lagi budak Banyak Orang kaya tapi bermental budak itu banyak sekali Mobilnya Alphard Ada dua biji Tapi mentalnya budak sekali Saya melihat sekali Beberapa orang yang Orangnya tinggal di perumahan bagus Mobilnya Alphard Saya rasa duitnya juga banyak Tetapi kalau Beli barang itu Nawar Sampai kikir seribu pun ditawar Naik seribu diprotes Bayangin Saya nggak habis pikir Ini orang kalau Memberi persembahan Juga hitung-hitungan Saya rasa sama Tuhan Jadi Mental miskin itu Tidak Ada Tidak ada Tidak hanya orang miskin saja Tapi orang kaya bermental miskin banyak Orang kaya bermental budak juga banyak Untuk jadi sombong itu Tidak harus orang kaya Orang miskin pun juga bisa sombong Untuk bermental budak pun Tidak hanya orang miskin Orang kaya bisa bermental budak Orang miskin juga bisa bermental budak Nah kita ini adalah Orang-orang yang Dipilih Tuhan Orang-orang yang merdeka Orang yang diberkatin Tuhan Kita adalah imamat yang rajani Kita adalah orang-orang yang Dikhususkan Tuhan Mental Cara berpikir Cara pandang kita Juga harus dirubah Kita adalah Dipilih untuk memberkati Banyak orang Kita tidak bisa Lagi memiliki mental budak Mental Meminta-minta Mental Ngemis Mental Apa lagi itu Gratisan Kita tidak bisa berkati-kati itu Kalau kita diberkati Hukum Tuhan adalah Beri Maka kamu akan diberi Itu caranya Tuhan Kita harus buang Sikap-sikap yang tidak benar Di hadapan Tuhan Seperti ini Karena kita harus Memiliki sikap yang berbeda Menjadi orang Kristen Kita harus Memiliki karakter yang berbeda Dengan orang Kristen Bukan berarti Kalau kita Setiap kali makan Kita harus Bayari semua orang Tidak Kita harus pakai hikmat Memakai uang dengan baik Kita harus Berhikmat Membelajarkan uang dengan baik Tetapi Mental Dan sikap kita Cara pandang Kita harus yang berubah Malu Kalau Jadi orang Kristen itu Maunya Ngomong kencang-kencang Oh aku Aku ulang tahun Kamu trakter ya Tidak ada caranya Seperti itu Itu Pola pikir Orang-orang miskin Pola pikir orang-orang budak Karena kita Diberkatin Untuk memberkatin Orang lain Tapi Kalau orang Maunya Diberkatin terus Mental keratisan terus Ya apa bedanya Sama orang-orang Orang-orang Israel yang di Padanggurun itu Tidak bakalan Menjadi berkat Justru kita harus berbeda Amen Ya kalau yang mau Minta di trakter Ya gak apa-apa Ngomong personal aja Tapi gak usah jerak cerit Mau trakter Trakter aja Tapi kita Harus memiliki sikap yang berbeda Jelas Kita tunjukkan Bahwa kita ini adalah Orang-orang yang Diberkatin Tuhan Sekalipun kita hari ini Enggak diberkatin Tuhan Belum diberkatin Tuhan Melimpah seperti orang lain Tapi mental kita adalah Mental yang Diberkatin Tuhan Cara berpikir kita Harus secara berpikir Kerajaan Allah Orang Israel Sudah dibawa Keluar dari Tanah Mesir Tapi Mesir Tidak pernah Keluar dari Orang Israel Ujungnya apa Dihabisin Di Padanggurun semuanya Kita menjadi orang Kristen Hari ini Duduk di gereja Jangan sampai Kita memiliki pola pikir Seperti orang-orang dunia Pola pikir kita harus Sejalan Sesuai dengan Kristus Yang Kristus Miliki Hari ini Saya percaya ini akan Sangat menempla Ini akan sangat Merobek Hati Tapi ini adalah Cara yang terbaik Kalau kita Mau jadi berkat Untuk orang banyak Tentunya Kita harus Benar-benar memiliki Sikap yang berbeda Tuhan itu Memberkatin kita Kalau kita Mempersiapkan Wadah yang baik Dalam hidup Diri kita Coba Bapak Ibu Bayangkan Tuhan Memberkatin kita Tapi mental kita Adalah mental Gratisan Mau makan Gratis Mau ini Gratis Ya Bagaimana Tuhan Bisa percayakan Kita harus memiliki Mental yang Memberi Ketika kita memiliki Mental memberi Menabur Otomatis Tuhan akan percayakan Perkara hal Yang lebih besar lagi Ini tidak gampang Memang Ini akan Menyinggung Tapi Satu hal Kita mau Diberkatin Di masa-masa sulit ini Yang jelas Kita harus Diberkatin Tuhan Kita menjadi orang yang Dipakai Tuhan luar biasa Baik secara rohani Maupun secara Finansial Supaya kita Diberkatin Tuhan Lebih lagi Dipercayakan lebih lagi Dan semakin banyak orang Dijamah melalui Kehidupan kita Amin Buang Mesir dalam hati kita Buang mental gratisan Kamu Kita ini semuanya Bukan budak Tapi kita adalah Orang-orang pilihan Kita adalah Imamat Dan raja Tidak mungkin Seorang raja Itu ngemis Ngemis Sama orang lain Minta gratisan Sama orang lain Apalagi raja Minta ditraktir Sama orang lain Malu Kita adalah Imamat yang Rajani Kita akan menjadi Raja-raja kecil Di bisnis Di toko Listrik Di siomai Di makanan Di toko online Di baju Di restoran Dimanapun kita dipercayakan Menjadi raja-raja kecil Yang memiliki Notoritas Tapi kalau mentalitas budak Selamanya akan Meminta-minta Saya berdoa Bapak ibu Menjadi seorang Diurapin Tuhan Dipakai Tuhan Diberkatin Tuhan Dimanapun Bapak ibu berada Menjadi orang-orang yang Dipercayakan Tuhan Perkara-perkara ilahi Secara dasyat Dan ajaib Tuhan Mau kita diberkatin Tuhan Pengen kita dipakai Tuhan Tuhan mau Kita ini Diberikan pengaruh Dan otoritas Lebih besar lagi Setiap harinya Dan tentunya Tuhan mau Wadah kita yang berbeda Tuhan tuh Menunggu wadah Wadahnya itu apa? Diri kita loh Kita yang mempersiapkan Semakin kita persiapkan Wadah yang besar Tentunya Akan diberi lebih besar lagi Amen Kita harus menjadi Bener-bener Memulai Memiliki Karakter Raja Karakter Bangsawan Dan tentunya Nama Yesus ini Permuliakan God bless you